selamat menikmati 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 akan dibawa ke kebun untuk ayah Alhamdulillah boleh kita sudah masak Alhamdulillah itu dia Oke sahabat sekarang kita mau ke rumah Terima kasih selamat menikmati 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 enak selamat menikmati 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 신 distractions selamat menikmati mulai자반 selamat menikmati dengan selamat menikmati Terima kasih. Lanjut aja, gak usah tunggu masak lagi yang itu. Nah itu cabainya udah mati, kita cabut saja. Ini nanti akan kita buat bedengan semuanya. Itu sampai sana, sampai rekat pondok lah kan. Ini terong pipitnya itu nanti kita potong saja. Kita ambil dulu buahnya baru kita potong. Jadi, ini dari tempat elis sampai ke pinggir pintu masuk. Sebelah sini juga seperti itu. Sampai juga ke pintu masuk sana. Akan kita buat bedengan. Kiri kanan jalan ini akan kita buat bedengan semua. Nah insya Allah. Makanya ini kita potong semua. Karena udah gak apa. Kalau labunya udah gak menghasilkan. Cuma ada tinggal satu-satu lagi. Jadi, terong pipitnya udah terlalu banyak. Jadi, udah jadi hutan jadinya. Kayak hutan jadinya kebun kita. Penghasilannya pun agak kurang. Jadi, nanti ini akan kita tanam sayuran semua. Udah. Udah lah. Ini? Ini berpetik dulu buahnya. Oh, ambil dulu buahnya. Karena ini lagi apa. Lagi lebat-lebatnya itu masyarakat semua. Jadi, kita tunggu dulu di panjang mani, Pak. Ke mana tahu besok lah, kan. Baru kita potong. Potong saja di bawah. Karena ini lahan mau kita pergunakan untuk sayuran, sahabat semua. Nah, itu. Udah kira-kira penyakit. Nah, potong juga. Ini obatnya. Iya. Nah, inilah nanti akan kita jadikan sayuran, sahabat. Sampai perikat pondok. Mana? Oh, jadi kita tengok. Karena labunya pun udah apa, udah mulai habis akarnya. Jadi, kita periksa dulu kalau ada buahnya. Kita ambil. Kita ambil atau kita tunggu. Mana buahnya? Kita ambil. Mana? Oh, ini. Coba tengok bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah bisa diambil atau? Udah, udah haba. Udah haba berkabuk. Udah berkabuk dia? Bismillahirrahmanirrahim. Peti labu di sore hari. Nih. Yang di sini, ini penada. Ini bagus-bagus dia. Udah masak juga. Kita peti aja lah nanti apa? Tidak kita tinggalkan untuk bulan puasa? Mau bahagia lagi nanti puasanya lambat lagi. Oke. Kita ambil juga lah ini, sahabat. Coba tengok obat di bawah. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bagus? Alhamdulillah. 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 Peti aja. Tidak terin lemah air nih. Alhamdulillah. Bagus. Itu ada yang tersangkut di apanya? Mana? Oh, ini dia. Ada yang tersangkut. Iya. Kita tunggu aja lah ini. Itu bisa ditunggu karena masih muda. Iya. Itu di luar pagar pun ada? Ada. Ada. Kita tunggu aja lah. Ini. Ini busur namanya kalau kat sini, sahabat semua. Ada? Ini nanti laku ini dijual. Ah, tuh. Peti aja. Bagus? Bagus. Alhamdulillah. Oke. Jadi yang itu? Lanjut aja yang itu? Iya. Kita lanjut. Ini kemarin. Ada di sini nih, sahabat. Tapi udah kena petik. Padahal kalau di sini kita, dia mau kita kasih. Padahal siapa aja yang mau, kalau dia minta kita kasih. Nah, ini kita tanyakan sama kakak. Karena kakak itu yang jaga. Ah, kan. Dibilang sama kakak, dia juga nggak tahu siapa yang ambil. Alhamdulillah, ini ada empat biji lah. Empat buah. Dan ini udah bisa kita bersihkan ini. Ini udah bisa bersihkan. Lanjut kita bersihkan. Baru kita bikin bedengan semua ini sampai ke pondok. Jadi sebenarnya buah labu kita itu, kemarin itu kita hitung sebelum kita berangkat, banyak sahabat. Tapi, cuma ini yang kita dapat. Ini dapat empat buah lagi. Empat biji lagi yang tinggal. Sama dengan yang ini. Kemarin itu banyak yang di sana. Tapi itulah kita tanyakan sama kakak. Kakak juga nggak tahu siapa yang ambil. Karena katanya kan dia pulang dari sini itu kan jam 6 sore. Eh, jadi katanya dia nggak pernah nampak orang masuk. Tapi tadi ada, kita tengokkan buktinya. Kalau itu, sudah kena potong. Mungkin ada yang, apa, yang nidam gulai labu. Makanya dia ambil saja. Walaupun tak minta sama kita, sahabat. Ya, kita ambil saja daripada hilang kan. Daripada orang yang petik. Mendingan kita yang petik. Nah, itu. Kita bisa gulai labu. Kita bisa gulai labu. Kita bisa dapat duit, sahabat. Ah, itu di sana pun ada. Tuh, bergoletan di sana, sahabat. Tapi di aja, mana yang ada. Nah, di situ pun kemarin banyak. Masih ada? Dapat tiga lagi. Tiga lagi? Ya, syukur Alhamdulillah. Masih ada yang tertinggal. Daripada habis semua. Mendingan kita ambil saja yang ini. Kita jual, kita gulai. Itu enggak dalam plastik. Oke, kita pulang dulu. Lihat, saya cukup dikit dulu. Ya, cukup dulu jendelanya. Ya, cukup dulu jendelanya. Dikit-dikit-dikit. Terima kasih. selamat menikmati